Intro Ada 5 pemain timnas Indonesia U23 mendapatkan pemutihan kartu Jelang semifinal Piala Asia U23 2024 kontra timnas U23 pada Senin 29 April 2024 Pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Diketahui Rafael Stowick tampil berlian saat timnas Indonesia U23 menumbangkan timnas Korea Selatan U23 Melalui adu penalti dengan skor 11-10 Setelah sebelumnya bermain 2-2 di waktu normal laga per empat final Piala Asia U23 2024 Dikatakan berlian karena 2 gol sekuat Garuda muda di waktu normal dicetak sepak bola 21 tahun tersebut Sayangnya Rafael Stowick menerima nasib hapes Tak lama setelah mencetak gol pertama Rafael Stowick terkena kartu kuning Kartu kuning ini merupakan yang kedua didapat Rafael Stowick Sebelumnya dia juga terkena kartu peringatan saat timnas Indonesia U23 menang 4-1 atas timnas Jordania U23 Naga Pamungkas Grup A Piala Asia U23 2024 Berhubung mengoleksi 2 kartu kuning dari 4 pertandingan Rafael Stowick dipastikan absen saat timnas Indonesia U23 tampil di semifinal Piala Asia U23 2024 Namun jika melihat regulasi Piala Asia U23 2024 Ada pemudihan kartu jika turnamen memasuki babak semifinal Piala Asia U23 2024 Apakah Rafael Stowick bisa dimainkan untuk laga semifinal Piala Asia U23 2024 Mengutip dari akun Instagram TN Abroad Pemudihan kartu hanya berlaku bagi pemain yang baru mengoleksi 1 kartu kuning saja Di sekuat timnas Indonesia U23 saat ini ada 5 pemain mengantongi 1 kartu kuning Yakni Rizky Rido, Justin Huber, Komang Teguh, Dan Kelly Sawyer, dan Ivar Jenner Rizky Rido terkena kartu kuning di laga pertama kontra Qatar U23 Komang Teguh dan Kelly Sawyer menerima kartu kuning kontra Australia U23 Justin Huber versus Jordania U23 Dan Ivar Jenner Korea Selatan U23 Efek regulasi kini, hukuman kartu kuning nama-nama di atas dihapus Hal itu berarti Rizky Rido dan kawan-kawan akan tampil di semifinal Piala Asia U23 2024 Dengan status 0 kartu kuning Informasi lain, Gimnas Indonesia U23 dipastikan akan berjumpa dengan Usmi Kistan Semifinal Piala Asia U23 2024 Tuan itu bakal digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa Senin 29 April 2024 malam Tim Garuda Muda telah melewati banyak rintangan selama mengikuti turnamen ini Mereka terbukti bisa melampauinya Termasuk terakhir mengalahkan Korea Selatan Babak keempat final Jumat 26 April 2024 Dini hari waktu Indonesia Barat Pelatih tim nasi Indonesia U23 Sintayong optimistinya bisa menembus partai final Al-Asia U23 2024 Dia meyakinkan para pemainnya untuk memiliki motivasi memenangkan lagas Kata Sintayong Opsi adalah tim 3 besar turnamen ini Artinya, Timnas Indonesia U23 dipastikan tampil di Olimpiade jika menembus final Lalu tim peringkat keempat berpotensi lolos Namun harus mengikuti flyoff pelawan wakil CAF atau Afrika Jadi, jika tim nasi Indonesia U23 masih ada kesempatan di Olimpiade Syaratnya mengalahkan Kenya Kata Sintayong Saya selalu mengatakan bahwa tim kami adalah tim yang beruntung Pemain kami sangat bekerja keras Saya juga bekerja keras untuk meningkatkan permainan nasi Indonesia Timnas Indonesia U23 sebenarnya bisa dibilang berstatus tim kuda hitam Karena jadi satu-satunya Sebutan di Piala Asia U23 2024 Apalagi di fase grup Mereka masuk ke grup yang terhitung Di grup A, tim nasi Indonesia U23 sempat kalah 0-2 dari tuan rumah Qatar Tapi Sintayong membawa timnya bangkit dengan menang 1-0 atas Australia Dan unggul 4-1 atas Jordania Sampai akhirnya tim nasi Indonesia U23 juga berhasil memenangkan pertandingan Pempat final melawan Korea Selatan U23 Duel itu berakhir 2-2 sampai 120 menit Penentuan kemudian dilakukan di babak adu penalti Yang berakhir dengan skor 11-10 Kini Uzbekistan sudah menunggu di semifinal Mereka punya catatan ciamik dengan selalu menang di fase grup Dan terakhir menumbangkan Arab Saudi dengan skor 2-0 Di penempat final Jumat 26 April 2024 malam Jumat 27 April 2024 malam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton